Fadil Arief bersama rombongan Pemkap Batanghari lakukan kunjungan kerja ke Universitas Terbuka Pusat di Jakarta. Dengan misi peningkatan program pembangunan daerah di bidang pendidikan, Fadil Arief tanda tangani MOU antara Pemkap Batanghari dan UT. Kamis 2 Juli 2022, Bupati Fadil Arief didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zulfadli, PLT Asisten 3 ASRI, Kepala Bagaudateh Sar Arlin, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Zamzami, sejumlah kabak setda Batanghari beserta jajaran Eselon 3 di lingkup Pemkap Batanghari melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pendidikan Universitas dan Kementerian di Jakarta. Dalam misi Batanghari Tangguh yakni mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif di Batanghari, Pemkap Batanghari lakukan kerjasama dengan Universitas Terbuka. Hal ini disahkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkap dengan Universitas Terbuka tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan jarak jauh yang dilakukan oleh Fadil Arief di Gedung Gudsma II, kantor UT Pusat. Fadil berharap melalui kesepakatan bersama ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Universitas Terbuka, Pemkap, serta masyarakat Batanghari. Lilis Karlina, Cek TV, melaporkan. Al-Namu S voiceover Al-Namu